Nah kalau sebelah kiri ini aku kasih juga tempat duduk guys Nah ini bisa lah buat 4 orang untuk ngobrol-ngobrol santai ya Ngopi pintar, ngopi, ngobrol pintar, ini bisa Nah ini di belakangnya aku kasih hijau-hijau memang untuk pemanis ya Penyejuk ketika kita ada disini guys Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Realdoa Channel Oke teman-teman di video kali ini aku ingin nurutin atau memenuhi permintaan salah satu subscriber aku Yang komen di video ini ya, ini komenannya bisa teman-teman lihat Nah jadi memang kemarin itu aku gak sempat melanjutkan videonya yang desain coffee Desain cafe minimalis itu ya warung kopi Jadi di video kali ini aku ingin kasih tau kepada teman-teman bagaimana hasil Meskipun ini belum semua ya teman-teman Nah ini di belakang aku salah satu desain kerangka ya Nah itu untuk warung kopi minimalis atau warung kopi sederhana yang terbuat dari bagunya Jadi gitu ya teman-teman Kemarin memang ada beberapa hal Kenapa gak langsung saya lanjutkan Karena waktu itu ini memang mepet sekali dengan puasa Akhirnya aku dan istri itu segera buru-buru membuat produk guys Karena video ini sesuai dengan judul yaitu Ini bentuk desain kopi sederhana terbuat dari bambu Jadi aku akan ngasih tau kepada teman-teman bagaimana hasilnya Ini bisa teman-teman lihat ini ada di ruang utama ya guys Ini ruang inti untuk tempat kopi Ini pun mejanya di belakang belum selesai Nah jadi intinya sebenarnya bukan kedai sih Tapi ini aku tuh lebih Teman-teman lebih mengarah kepada rumah Kayak gitu ya Semacam rumah Karena di rumahku ini teman-teman kebetulan ada di dalam Jadinya nah ini bisa teman-teman lihat ini dari depan Tampak dari depan seperti ini Nah jadi ini aku tuh ngambil tema untuk warung kopi ku ini Warung angringan ini Kedai Kedai sederhana terbuat dari bambu ini Memang aku desain seperti rumah guys Karena juga tempatnya ada di dalam Kebetulan jadi ini sangat cocok sekali Buat teman-teman itu yang Apa itu yang memang minim sekali tempat Dan juga budget utamanya ya Karena ini kemarin kalau gak salah itu ukurannya 4x6 Ya lebarnya 4 Panjangnya 6 Kalau gak salah ya Jadi ini teman-teman bisa kalian lihat Aku akan review ya Bagaimana hasilnya Tapi ini belum selesai guys Karena aku kemarin ngecat belum juga belum selesai Yuk ikuti terus Bagaimana bentuknya Ini bisa teman-teman Apa itu ikuti Karena hari ini memang Kita tuh apa ya Memang Banyak sekali Yang membutuhkan pekerjaan Jadi ini bisa dijadikan peluang bisnis Buat teman-teman di rumah Ininya Ini sangat menjanjikan ya Teman-teman Karena yang aku jual Ini nanti next saja videonya Kalau teman-teman pengen Lanjutin untuk Tema bisnis ini Silahkan komen ya Kira-kira apa saja yang aku jual Insya Allah di video selanjutnya Aku akan Sampaikan Oke teman-teman Tanpa lama-lama Ini Tampak dari depan ya Teman-teman Tampak dari depan Ini di samping Aku buat meja Karena ini desainnya itu Tema perumahan Rumah Temanya rumah Ini disini disamping Samping Tampak samping dari kanan Kalau ada punya ke depan Ini samping kanan Aku buatkan meja Ini Sebenarnya meja ini terbuat dari bambu juga Cuma aku Lapisin Apa ini Kain Tempat duduk Ini sebagai penghangat Biar kalau malam Teman-teman itu Kalau sambil duduk disini itu hangat Kayak gitu guys Karena Teman-teman ini bisa sampai jam 2 loh Teman-teman Ternyata Alhamdulillah Terima kasih buat Apa yang sudah sering ke Mampir ke jajang caruk Ini namanya jajang caruk ya guys Aku kasih nama jajang caruk ini Ini tampak dari depan Disini juga aku kasih Burung untuk penghias Karena memang temanya ini Tema Desa guys Jadi harus ada Identik-identik juga dari Desa Nah ini Ada juga Lampu jaman kuno Ini Aku kasih Beginian Ini nyari di Nyari Di apa itu Bahan artikan Ini Mesti ada guys Ini bisa dibuat Hiasan-hiasan Disitu ya Teman-teman Misalnya aku kasih bunga Ada keris Ini keris mainan Ini bukan keris-keris Ada sesuatunya Nah Ini sambil lalu yang jelas Meskipun Semini ini Tapi tetap ada Ini Karena Musik ini Sebagai penikmat Sebagai Pengatur nuansa Bagi aku ya Teman-teman yang suka Apa Ngangkring Di warung kopi Kayak gitu Nah Menurut disana Ini untuk Apa itu namanya Bar shop Ya Disini memang Aku desain Sebelah sini Tak kasih bar shop Yang jelas Bar shop disana Memang sudah sedia Apa itu Sedia Lemari Disini juga Meja Cuma ini Belum selesai ya guys Karena ini Aku masih bingung Kemarin sempat Mada hadap kesini Tapi karena Apa ya Istri minta Hadap kesana Hadap ke depan Jadinya ya Ini aku masih bingung Karena ini masih Masih kosong Ini ya Masih Masih bolong Ini belum aku Rencanakan Nanti Tunggu next Videonya aja ya guys Nah Kita lihat Dari sini Samping ya Oh iya Untuk penghias Di Apa itu Di Di depan Aku kasih bunga Nah itunya Ini bunga Sangat Sahdu sekali ya teman-teman Apalagi kalau malam Ini bunganya nampak Warna kuning Meskipun warna hijau Nah kalau sebelah kiri Ini Aku kasih Juga Tambah duduk guys Nah ini Bisa lah Buat Empat orang Untuk Ngobrol-ngobrol Santai Ya Ngopi pintar Ngopi Ngobrol pintar Ini bisa Nah ini di belakangnya Aku kasih hijau-hijau Memang untuk Apa Pemanis ya Penyejuk Ketika kita ada disini Nah itu ya Nah nanti Kalau malam ini Biasa ditutup ya teman-teman Pakai gituan Itu kira-kira namanya apa Kalau di darah Teman-teman Komen ya Ini bambu yang dibuat Kayak jendela ini Ini kalau setiap malam Kita tutup Dan kita Kunci disini Ada kuncinya Nah ini menu Karena ini menu Rumahan Ala desa Jadi menunya Nggak mewah-mewah Guys Ini juga ada Cemilan Yang juga sering Kita makan Ya Juga anak kecil Makan Karena di lungan kita Aku ya Ini semuanya Rumah ya Dekat Untuk disana Itu tempat Parkir ya Teman-teman Parkir sepeda Yang ingin Nganggring disini Ini ya Lampu juga Perlu ya Teman-teman Kalau malam Ini juga di depan Aku kasih lampu ini Coba kehidupin ya Nah Itu Ada lampunya Juga disini Ada juga Kita kasih lampu juga Warna kuning guys Nah itu Sudah nyala Empat masak juga ada Sana Tapi warna putih Dan juga Disana itu Juga ada lampu Apa itu Lampu selang Warna ungu Ini kalau malam juga Nuansanya berbeda guys Karena ini Aku buat videonya sore Jadi kayak gitu ya Nah ini lampunya Ada Hanya ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima lampu Oke kita matikan Yang jelas Di bar shop juga Kita perlu Apa Kompor Ya Kita perlu kompor Mohon maaf ya guys Ini sedikit berserakan Karena Apa Tadi Habis Ada orderan Ada Keteringan Ya ada keteringan Alhamdulillah Juga teman-teman Yang ingin keteringan Kebetulan Istriku pinter masak Jadi ya Siap menerima keteringan Untuk area Banyuangis Saja ya guys Nah kayak gitu ya Ini aku kasih tau Dari sebelah Depan Pojok Ini Nah itu ya Jadi mohon maaf ya Teman-teman Apabila Tidak terlalu jelas Karena ini Aku ngerekamnya Pake hp guys Yang penting Bisa lah Menginspirasi Teman-teman Untuk Yang pengen Buka usaha Warung kopi Sederhana Di rumah kalian Nah jadi itu ya Teman-teman Sekilas Untuk hasil Aku ngedesain Membangun Bisnis Rumahan Di musim pandemi ini Karena Mungkin Bulan puasa Belum sampai 1 tahun ya Aku Aku bikin ini Tapi Alhamdulillah Sudah berjalan Dan Menunya Sangat banyak Di sini teman-teman Selain menu Menu yang ada Di Di sini Juga kita bisa menerima Orderan Online Kayak gitu ya Nanti untuk menu-menunya Aku Buatkan video selanjutnya Dan juga mungkin Bisa teman-teman Ikuti Barangkali yang ingin Bisnis Di musim-musim Seperti ini Sangat cocok sekali ya Teman-teman Sangat cocok Buat kalian yang Minim sekali budget Ini bisa dibuat di rumah Karena ini juga Hanya berukuran 6 meter Kalau gak salah Terus Kelebarnya Ini 4 meter Ini juga Belum aku lanjutin Ini guys Ini aku Chat Chat Bangun Kayak gitu ya Semoga bermanfaat Untuk yang Teman-teman Tanyakan Bisa Tulis di kolom komentar Oke Sampai jumpa Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati